Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Amar mengaku statusnya sampai saat ini masih menjadi suami Iris Bella. Sampai saat ini insya Allah belum cerai, ungkap Amar Zoni dikutip Brilio.net dari kanal YouTube Deddy Corbuzier, Rabu 18 Oktober. Meski begitu, Amar Zoni menyadari sang istri tentu begitu kecewa atas kasus narkoba yang kembali menjeratnya. Pasalnya, ini sudah dua kali terjadi dan sebelum menikah, Amar pun sudah berjanji untuk tidak menyentuh barang haram itu lagi. Alhasil, ketika ditangkap, Amar meminta pada sang istri untuk tidak menjenguknya. Ia meminta sang istri untuk fokus menjalani kehidupannya dan mengurus kedua buah hati. Jangan datang ke sini, nggak perlu lu sedihin gua. Jalanin aja kehidupan seakan tidak terjadi apa-apa, kata pria 30 tahun tersebut. Ini salah. Gua siap menerima semua kesalahan ini. Sambungnya, saat ditanya apa alasan yang membuatnya enggan membiarkan Iris Bella dan anak-anak menjenguk, ternyata Amar Zoni mengaku malu. Ia sadar bahwa jejak digital akan berdampak pada jangka panjang di masa depan. Maka dari itu, Amar pun berusaha agar kasusnya tersebut tidak melibatkan Iris dan anak-anak. Gua ngerasa malu aja. Gua mikir jejak media ini akan terus ada. Anak gua gede juga akan tahu ini. Bapaknya pernah masuk rehabilitas, kena kasus narkoba dan lain-lainnya, bebernya. Jadi gua makanya berusaha sebisa mungkin nggak melibatkan mereka semua, ujarnya lagi. Dalam kesempatan itu, Amar juga mengenang saat sesi press conference. Ia sangat takut bahwa apa yang dikatakannya berimbas pada Iris Bella dan anak-anaknya. Yang paling gua takutin waktu pas di press conference itu adalah istri gua dan anak-anak gua. Efeknya pasti ke mereka semua, tandasnya. Terima kasih. Terima kasih.